Halo teman-teman, ketemu lagi di channelku Dapur Yuni Hari ini aku mau share resep masakan rumahan berbahan dasar udang Rasanya enak banget, masaknya juga gampang dan cepet Pertama, aku bersihkan 1.4 kg udang Aku gak bakalan buang kulitnya, cuma aku gunting bagian yang tajem di kepalanya Terus aku belah punggungnya, kemudian dibuang urat yang berwarna hitam Nah, udangnya aku akan bumbui dengan bubuk kunyit dan juga sedikit garam Kemudian diremas-remas, pastikan tangannya sudah bersih Lalu aku akan diamkan selama 15 menit Kemudian panaskan secukupnya minyak Lalu aku akan goreng udangnya setengah matang Nah, udangnya jangan lupa dibolak-balik Untuk masaknya sendiri, aku cuma masak sekitar 1 menit Supaya udangnya gak overcook Nah, ini sudah cukup Kemudian aku angkat dan sisihkan Kemudian aku siapkan bumbu Ini pakai 3 siung bawang merah yang diiris Kemudian 2 siung bawang putih dan 1 butir kemiri Bumbunya diulek sampai halus Kalau mau di blender juga gak apa-apa Selanjutnya aku akan tumis bumbu yang diulek Aku tambahkan 1 sendok makan cabai giling Dan 3 lembar daun jeruk Ini aku pakai minyak yang sama Yang aku pakai untuk menggoreng udang tadi Supaya rasanya lebih enak Kemudian bumbunya ditumis sampai wangi Kalau sudah wangi Masukkan udang Dan aku tambahkan sedikit santan Supaya bumbunya lebih menyebar dengan merata Kalau gak ada santan Boleh pakai krimer makanan Atau kalau gak punya kedua-duanya Boleh pakai air biasa Kemudian ditumis-tumis sebentar Lalu tambahkan garam dan juga kaldu bubuk Kalau teman-teman suka ditambahkan gula Juga silahkan Sudah ini tinggal diaduk-aduk lagi Dimasak sekitar 3 menitan Jangan sampai overcook Karena udangnya bakalan jadi keras Yang terakhir jangan lupa diicip-icip juga ya Oke teman-teman Olahan udangnya udah matang Ini enak banget dimakan dengan nasi anget Pakai lalapan timun Biar tambah mantep Sekini aja video aku hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton